Intro Oke teman-teman, selamat datang lagi di channel review elektronik Terlengkap, terupdate, dan terheboh Hanya di Arta Bali TV Jadi untuk di video kali ini Kita akan membuat review lagi Mengenai LED TV 43 inch dari LG Dengan tipe 43 nano 75 Jadi seperti biasa Di sini kita akan mereview Dari segi tampilan, kualitas gambar Fitur apa saja yang ada di TV ini Dan terakhir kita spill Untuk harganya Dan seperti biasa Untuk kalian terus dukung channel ini Dengan cara klik like, subscribe, dan di share Hanya di Arta Bali TV Oke kita lanjut masuk ke penjelasan yang pertama Oke yang pertama di sini Kita bisa lihat teman-teman ya Untuk tampilan kualitas gambarnya sendiri Dia sudah menggunakan teknologi nano Yaitu Ada teknologi nano yang langsung menempel Di Menempel menjadi satu di LED nya teman-teman ya Sehingga dia mampu menghasilkan warna yang lebih pekat Dan kontras lebih tinggi Teman-teman ya Jadi kedetailan gambarnya juga lebih bagus Kita bisa lihat di sini Nah itu Dan di sini kita bisa lihat Di bagian atasnya sudah tertulis Teman-teman ya Nano cell atau nano 75 Yang tersedia dari 75 inch 65 inch 55 inch 50 dan 43 inch Di sini juga sudah tertulis Pure color In real 4K Serta untuk prosesornya sendiri Sudah menggunakan Quad-core prosesor 4K Dengan Thinktie AI teman-teman ya Dengan True Cinema Experience Ultimate Gameplay Dan untuk layarnya sendiri Di sini kita bisa lihat Dia sudah menggunakan IPS panel teman-teman ya Bukan menggunakan Soft panel lagi Dan sudah Masih terdapat print Tipis sih teman-teman ya Tapi Tidak terlalu besar sih Sudah bisa lihat Di pinggiran TV Nah ini Oke Bisa lihat Tampilan gambar Dan warnanya Sangat detail Di sini juga Sudah dijelaskan Untuk fitur-fiturnya Teman-teman ya Di pinggir TV-nya Oke Sudah warnanya Dan untuk tampilan Kaki-nya sendiri Di bagian bawah ini Kita bisa lihat ya Bahan kaki-nya sendiri Dia masih menggunakan Plastik Dan di bagian tengahnya Terdapat lampu indikator Untuk Remote teman-teman ya Dan Tombol power manual Serta ini Untuk bagian kaki Sebelah kanannya Dan sekarang kita lanjut Untuk Tampilan remote-nya teman-teman Nah jadi ini dia Untuk tampilan remote-nya teman-teman ya Sudah menggunakan remote magic Jadi tidak menggunakan remote biasa lagi Remote-nya sama Di sini dia terdapat Di sini dia terdapat Cursor teman-teman ya Ini Ini Turun Ada untuk Nomor-nomornya Channel Ini untuk mute Untuk home-nya Ini ada langsung Untuk aplikasi Netflix Frame video Disney plus Movies Voice comment Dan lain-lain ya Semua udah isi Oke Sekarang kita cek untuk Bagian belakang TV-nya Oke Kita lanjut Untuk build quality Di bagian belakang TV-nya sendiri Dia sudah menggunakan Flat teman-teman ya Jadi bukan plastik lagi Di sini terdapat Ventilasi Untuk Sirkulasi udara Agar TV tidak overheat Dan untuk tampilan Mounting bracket-nya Seperti ini teman-teman ya Ada 4 lubang Untuk baut Ada 1, 2, 3, dan 4 Dan untuk colokan listriknya sendiri Dia sudah menggunakan Plug and play ya Jadi bisa dicabut teman-teman ya Tidak permanen di dalam TV-nya Setelah itu Ini untuk port-portnya Jadi dia ada 1 Untuk digital Optical Digital Audio Out Ada Audio Out Untuk headphone Kita bisa lihat di sini ya Untuk headphone Untuk HDMI-nya Ini HDMI-in 3 Ini untuk USB-in 2 ya Dan untuk ada koneksi internet Menggunakan kabel Atau LAN ya Di bagian sampingnya juga Terdapat juga 1 port untuk USB Dan 2 port untuk HDMI-in ya Ada 2 link Kita bisa lihat ARC dan ARC Serta di sini Dia ada antena untuk kabel ya Antena kabel di sini ya Untuk slot-nya Di total dia ada 3 slot HDMI Dan 2 USB Teman-teman ya Oke Untuk tampilan bagian belakangnya Kita bisa lihat Tampilannya Dan untuk speaker-nya sendiri Dia berada di bagian bawah ya Kita bisa lihat di sini Untuk speaker-nya Oke Untuk bagian belakang Sekarang kita masuk ke fiturnya Oke teman-teman Jadi sekarang kita review Untuk spek bawaan Dari TV ini teman-teman ya Dan sekedar info Untuk OS sendiri Dari LG Jelas saya sudah menggunakan WebOS Dengan prosesor Ini teman-teman ya Prosesornya Quad-core processor 4K Teman-teman ya Di seri nano ini Dan untuk tampilan aplikasinya Kurang lebih seperti ini Teman-teman ya Ada Netflix Ada Twitch HBO Apple TV Dan masih banyak lagi ya Aplikasi-plikasi Youtube juga sudah tersedia Ini untuk download aplikasi Ini untuk aplikasinya ya Setelah aplikasi ini Saya di sini Ada Dan masih banyak lagi Browser Pemotor video dan lain-lain Dan kita cek sekarang Untuk settingan Teman-teman ya Di settingannya sendiri Nah ini Di paling atas Saya terdapat Untuk settingan mode gambar Kita bisa lihat di sini Di sini juga ada Settingan suara Jadi kalian Jika ingin menambahkan Suara speaker tambahan Kalian bisa harus setting ini ya Speaker tambahan Dan speaker TV Setelah itu Ini untuk settingan Sama Keluar suara speaker TV Ini untuk Pengoptimalan game Ini untuk settingan waktu Ini untuk jaringan Koneksi wifi Dan lain-lain Kalian harus setting di sini Dan ini untuk Semua pengaturan Kita coba cek ya Nah ini dia Ini pertama ini Ada settingan gambar Suara dan umum Di umum Kita coba cek Jadi di sini ada Layanan AI Pengoptimalan permainan Program Perangkat Jaringan Sistem Dan aksibilitas ya Itu dia untuk settingannya Oke sekarang kita kembali Ke menunya Di bagian bawah ini Dia terdapat Dashboard rumah ya Untuk Dan lain-lain Ini paduan koneksi Ada airplay juga Speaker TV Dan Masih banyak lagi Sih kalau kita buka ya Ini hanya sedikit Kita jelaskan Untuk spek Yang tersedia Langsung di TV ini Tanpa harus kalian Download lagi Oke Kita bisa lihat Dan sekarang kita masuk Untuk taham Pengertian gambar Teman-teman ya Yang terakhir ini Oke Kita langsung lanjut Saja ya Jadi ini dia Tampilan gambarnya Dari LED TV LG Teman-teman ya Dengan seri Nano 75 43 inch Teman-teman ya Kita bisa lihat disini Ini tampilan warnanya Juga sangat jelas Dan warnanya Juga sangat detail Teman-teman ya Dan kita bisa lihat sendiri Dari hijaunya itu Lebih pekat Teman-teman ya Karena kontrasnya Cukup tinggi Dibantu dengan Nano cell nya ini Teman-teman ya Nah kita bisa lihat ya Jadi nano ini Seperti partikel Teman-teman ya Yang langsung Menjadi satu Di LED Dan ukurannya Per satu nanometer Teman-teman ya Jadi untuk Pedetailan warnanya Juga sangat pekat Sangat membantu sih Teknologi nano ini Oke silahkan pak Kita bisa lihat Warna ini Pakai next Gambar ya Next video Ini dia warnanya Ini sangat Karena sangat Terang teman-teman ya Ini dia display Yang kita pakai Untuk pengetesan warnanya Karena ada pantulan cahaya Makanya dia agak kurang Cernih Kelihatan teman-teman ya Ini dia warnanya Jadi kita pakai Demo lukisan Teman-teman ya Nah ini dia Sangat terlihat real ya Kita bisa lihat disini Nah ini lagi Kembali ke demo Alam ya Kita bisa lihat disini Seperti lihat dari pinggir Wah kurang jelas Teman-teman Nah ini aja Dari sini aja ya Bisa lihat sendiri Warna yang sangat real Sangat keren sih Hijau juga Teman-teman ya Saya coba zoom Sangat detail ya Nah oke teman-teman Jadi segera saja sih Untuk review kita kali ini Mengenai LED TV 43 inch Dari LG Dengan tipe 43 nano 75 Teman-teman ya Dan untuk terakhir Di Terakhir video Kita harus Feel untuk harganya Teman-teman ya Sesuai janji kita di awal Jadi untuk harga Dari 43 nano 75 LED TV 43 smart Dari LG ini Di kisaran harga 6 juta 899 Teman-teman ya Ya lumayan lah Bersaing dengan Yang seri 9000 ya Oke Jadi segitu saja sih Untuk review kita kali ini Mengenai LED TV Dari LG Teman-teman ya Baru kurang 43 inch Dan untuk kalian Jangan lupa Terus dukung channel saya Dengan cara Klik like Subscribe Dan di share Hanya di Tarta Bali TV Thank you teman-teman Ditunggu untuk next video Terima kasih Terima kasih